Halo Assalamualaikum Happy Cooking with Arsel Mom Disini kita akan membahas ide bisnis dan seputar makanan Jangan lupa ya Subscribe dan berikan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video baru kita selanjutnya Pertama aku siapkan ubi yang sudah aku rebus ini sepikir sudah aku tumbuk aku pakai 2 ubi ukuran sedang sekitar 500 gram kalau misalkan kalian mau pakai kentang juga boleh ubinya aku haluskan dulu sampai benar-benar lembut kemudian aku pakai keju process karena harganya lebih murah dan maizena merk karena rasanya lebih enak kalau sudah lembut begini aku siapkan keju yang sudah diparut dan maizena kalau misalkan kalian suka manis, kalian bisa tambahkan gula bubuk karena menurut aku ubinya sudah manis jadi cukup 2 bahan ini aja keju sama maizena kemudian kejunya aku campur dahulu aku tumbuk sampai halus kemudian aku tambahkan 10 sendok maizena ini aku bagi 2 dulu maizena nya karena tempatnya kecil sudah tercampur, aku campurin lagi kalau kalian mau campurin langsung juga boleh kok kalau sudah tercampur kita mulai set up ini aku ambil sebagian aku bentuk panjang seperti stick disini aku pakai plastik kalau misalkan kalian di rumah gak ada plastik gak apa-apa langsung aja pakai tangan dibikin panjang seperti ini kalau mau sisi kanan kirinya lebih bagus kalian potong aja nah jadinya seperti ini letakkan hasil cetakan di wadah kalau sudah semuanya terbentuk kita mulai goreng ini aku pakai api sedang nah kalau sudah panas kita masukkan satu persatu tapi pelan-pelan ya karena ubi sticknya itu gampang patah supaya hasilnya lebih bagus kita tuangkan satu persatu seperti ini tunggu sampai warnanya kuning kecoklatan kalau sudah bisa kalian angkat dan tiriskan nah ini contoh sesudah digoreng itu hasilnya bagus banget dan cantik ya ini cocok banget untuk cemilan keluarga atau juga bisa jadi ide bisnis kalian bisa kreasikan pakai topping bisa topping coklat stroberi atau macah di atasnya nah ini aku kasih tau di dalamnya tuh seperti ini tuh dalamnya tuh lembut di luarnya tuh crispy nah kebetulan aku di rumah cuma ada susu kental manis dan keju jadi aku langsung aja tabur di atasnya seperti ini supaya rasanya tuh lebih enak kemudian aku tabur pakai keju nah gini aja udah bagus banget ya jadi tuh lebih menarik dan ini bisa dijadikan ide bisnis untuk dijual misalkan kalian di rumah gak ngapa-ngapain kalian bisa buat ini ini tuh sangat-sangat mudah dan bisa menghasilkan uang kalian tinggal beli boxnya untuk packagingnya itu aku beli di Shopee itu namanya lansbok paper nah seperti ini ukurannya medium warna putih itu harganya cuma 700 rupiah dan aku beli 40 piece itu cuma 28 ribu dan aku beli juga alasnya ini namanya plastik anti panas supaya lebih cantik dan aku juga label ini nah label ini tuh untuk mempercantik kalau kalian tuh punya brand ini ukurannya 5x5 cm ini harga labelnya tuh cuma 35 ribu per lembarnya tuh isinya banyak sekitar 54 piece nah jadi seperti ini jadi tuh lebih cantik kalian bisa cetak aja di percetakan minta bikin label makanan supaya apa yang kalian jual ini lebih menarik dan diterima masyarakat semoga video ini bermanfaat ya